Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau memperagakan bagaimana cara stek jambu air serta bahan dan alat apa saja yang kita butuhkan langsung saja bahan yang kita butuhkan adalah pucuk jambu air pilih yang batang masih hijau dan sudah keras ini karena biasanya memudahkan akar untuk keluar setelah itu kita runcingkan seperti ini kita buang bagian yang memar-memar setelah kita potong kita runcingkan agar ini biasanya tempat untuk keluarnya akar bahan yang berdua adalah air yang kita campur dengan bawang merah ini fungsinya untuk langsung cepat keluarnya akar ini bahan yang sudah kita lancipan semuanya kita rendam selama 15 menit selama menunggu merendam kita persiapkan dulu media tanam yang akan kita gunakan untuk menyetek jambu air ini sudah saya siapkan medianya adalah pasir campur sekam sekam bakar bisa sekam mentah juga bisa usahakan tanah yang kita gunakan adalah tanah yang gembur dan subur oke kita skip sebentar menunggu 15 menit baik setelah 15 menit kita lakukan penyungkupan ini jangan lupa kresek untuk menyukup kresek yang besar ini karena kita pilih kresek yang besar dan kuat ini karena kita lakukan penyungkupan selama 2 bulan full tidak boleh dibuka tidak boleh ada angin yang masuk selama 2 bulan full ini sebelum menyungkup ini usahakan sudah kita siram full tunggu sampai air meneresap ke bawah setelah itu kita tancap kemudian kita sungkup selama 2 bulan full tanpa penyiraman selama 2 bulan selama 2 bulan biasanya ini tanah terus akan basah dan lembab karena tidak ada udara yang keluar ini kita langsung kita tancap baik setelah kita tancapkan semua kita lakukan penyungkupan oh iya ini mengapa daunnya saya sisakan ini fungsinya adalah untuk agar tanaman terus berfotosintesis dan untuk menghindari pembusukan pada batang karena kadar air yang tinggi baik kita langsung sungkup saja selamat menikmati 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 jangan pernah dibuka selama 2 bulan usahakan ini di barat tidak bisa masuk full kita tanam semua dan pilih kretaik yang tahan kurang lebih selama 2 bulan agar tidak sobek serta tidak masuk udara yang tidak masuk udara atau dalam tanaman yang kita setek ini oke kita update lagi setelah 2 bulan cukup sekian dari kami semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh